Terima kasih Bapak di surga untuk kesempatan yang indah kami boleh kembali Mempersiapkan hati kami Menerima kebenaran firman Tuhan Untuk meneguhkan iman kami Supaya kami boleh melangkah Seturut dengan rencana dan kehendakmu dalam hidup kami Kami berdoa Supaya rohmu yang kudus memimpin setiap kami Untuk dapat bukan hanya menjadi pendengar yang baik Melainkan menjadi pelaku-pelaku daripada firmanmu Berbuah nyata dalam keseharian kami menjadi anak-anak yang taat dalam kehidupan Terima kasih Bapak kami siap mendengarkan firmanmu Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Shalom Pada sore ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Filipi Kitab Filipi pasal yang ketiga Filipi pasal yang ketiga Ayat 17 sampai 21 Filipi pasal 3 Ayat 17 sampai 21 Demikian firman Tuhan Nasihat-nasihat kepada jemaat Saudara-saudara Ikutilah teladanku Dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu Karena seperti yang telah kerap kali ku katakan kepadamu Dan yang ku nyatakan pula sekarang sambil menangis Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka Kemuliaan mereka ialah aib mereka Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya Amin Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan Merenungkan dalam hati Dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari Sekitar satu minggu yang lalu Saya pulang dari latihan paduan suara Istri saya lagi bicara-bicara dengan anak saya Presby Tapi pembicaraannya begitu serius Tidak seperti biasanya Saya mulai mendekat dan Mencoba memperhatikan apa yang mereka perbincangkan Rupanya anak saya Mulai bergaul dengan orang-orang yang banyak Dengan berbagai pandangan Ketika mereka berada di sekolahan Biasa mereka saling tanya jawab soal iman Tetapi kemudian dia merasa kualahan Dan merasa bahwa dia sangat bingung Ketika ada orang diantara mereka yang mulai Mempertanyakan iman Kristen Dengan berkata begini kepada Presby Pres Kekristenan itu Berada di bawah bayang-bayang Rasul Paulus Kira-kira bisa enggak orang Kristen itu Dilepaskan dari Bayang-bayang Rasul Paulus Masih bisa berdiri apa enggak Sebenarnya anak saya benar-benar bingung Dan dia merasa enggak bisa menjawab juga Dan kemarin dia tanya kepada ibunya Mungkin jawabannya kurang begitu memuaskan Lalu dipindahkan kepada saya Pertanyaan tentang Kenapa orang Kristen hidup di bawah bayang-bayang Rasul Paulus Saya mulai berkata begini Sebenarnya Ada dua hal Yang menjadi kekuatan iman Kristen Yang kalau itu Dihancurkan salah satu Maka kekristenan itu Rasa-rasanya tidak akan berjalan lagi Yang pertama adalah Kematian dan kebangkitan Kristen Kalau ada orang yang bisa membuktikan Bahwa kematian dan kebangkitan Kristus Itu bukan sebuah fakta Maka kekristenan ini Sia-sia dan batal Tapi ternyata Tidak ada yang bisa membuktikan Bahwa Kristus telah mati dan bangkit Adalah sebuah fakta dan kebenaran Dan yang kedua Yang selalu diserang adalah Rasul Paulus Kalau pengajaran Rasul Paulus itu Berasal dari sebuah kesiasiaan Bukan dihayati dalam sebuah kebenaran Maka kekristenan juga batal Kenapa? Karena itu sangat fundamental Ketika orang berbicara tentang Rasul Paulus Saya bilang begini Ketika anak saya mulai melanjutkan Iya karena kan ketika Di perjanjian lama itu misalnya Orang melakukan hukum taurat Dengan peraturan yang sudah begitu jelas Jangan makan ini dan jangan makan itu Atau kemudian Peraturan tentang hari sabat Peraturan tentang sunat Kenapa? Semua peraturan-peraturan itu Sebegitu rupa dan sudah mapan Dan kemudian Di dalam teologi Paulus Semuanya menjadi mentah Artinya Semuanya seolah-olah tidak lagi menjadi berlaku Ketika bicara tentang Banyak hal dalam perjanjian lama Apakah itu berarti dibatalkan Dan itu sebenarnya tujuan dari Pertanyaan temannya Si Presby Menanyakan kenapa Orang Kristen berada di bawah Bayang-bayang Rasul Paulus Dan pertanyaan itu Betul-betul masuk akal Karena Memang kalau kita bicara Rasul Paulus Kemudian saya katakan begini Kenapa kita memang berada di bawah Banyak sekali Prinsip-prinsip yang dipegang oleh Rasul Paulus Karena pertama Dia adalah orang yang benar-benar Pernah mengalami Dan menjadi orang yang sangat setia Dalam hukum itu Dan dia mengerti dan paham Akan apa itu Torat Menurut Cara orang Yahudi Karena dia pernah menjadi murid Gamaliel Yang terbaik juga Jadi dalam banyak sisi Dia punya pengalaman Punya keyakinan Dan punya kedalaman teologis Tetapi kemudian Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kemudian dia punya Sorotan baru Ini yang orang Kristen sering menyebut Sebagai semangat Atau paradosis Atau Pimpinan roh kudus Yang kemudian dengan Pemikiran yang baru Memandang perjanjian lama Bukan pada sekedar tulisan itu Tetapi kepada Makna yang lebih mendalam Daripada Perjanjian lama Apa coba yang disampaikan oleh Rasul Paulus Rasul Paulus Selalu memberikan makna yang lebih mendalam Daripada sekedar Sunat Misalnya Rasul Paulus memberikan pemahaman yang jauh Lebih mendalam Ketika Dia bicara Tentang banyak sekali latar belakang Dalam perjanjian lama Dia menyoroti dengan begitu dalam Dengan makna yang baru Dan dia memberikan makna yang baru Di dalam Kristus Oleh karena itu Kita sekarang melihat perjanjian lama Dengan lebih mudah Dengan Sangat Kita percaya Itu adalah roh kudus Yang memimpin Rasul Paulus Untuk memberikan penjelasan yang begitu logis Dan begitu jelas Misalnya Soal makan dan minum Ketika orang mulai berbicara tentang Ini kalau Kita baca Yesaya misalnya Atau bicara kitab imamat Bicara kitab-kitab perjanjian lama Semua orang yang makan makanan yang haram Ya Itu akan dihukum Dan itu Menjadi kekejian bagi Tuhan Itu begitu tajamnya Dalam perjanjian lama Tetapi kemudian Rasul Paulus Tidak lagi melihat itu Sebagai bagian yang harus Dipertahankan dalam kehidupan orang Kristen Ketika orang Kristen mulai diberikan wahana Dan pemahaman yang baru Segala sesuatu halal Bagiku tapi tidak semuanya berguna Segala sesuatu halal bagiku Tapi aku tidak menjadikan diriku Diperhamba oleh suatu apapun Semua yang kita terima Tidak ada sesuatu pun yang haram Semua yang kita terima dengan ucapan syukur Itu dihalalkan Itu semua kan dari Rasul Paulus Begitu nyata dan begitu jelas Lalu dia mulai memberikan kesimpulan Bukankah makanan itu larinya ke jamban Tidak ada lebih Kalian mau makan babi atau mau makan sapi Atau mau makan RW Makan apa saja Larinya ke belakang Larinya cuma ke jamban Tidak kemana-mana Jadi masalah kerajaan Allah adalah Masalah damai sejahtera Masalah kehidupan baru Itu kemudian Anak saya mulai lega Dan dia bilang Oh begitu ya Jadi dia merasa Lebih tenang Bahwa ternyata memang Ini bukan menghapuskan Tapi kemudian memberikan pencerahan Bukan sekedar Melakukan sebuah Pesan Yang mati Hukum Torah itu seperti pesan yang Ini lampu merah Kamu boleh Langgar boleh tidak Pokoknya ini lampu merah Kalau melanggar dihukum Tidak ya sudah Atau kalau kita ada aturan pakai helm Orang Kamu pakai helm Kalau tidak pakai helm Kamu akan ditangkap polisi Dia tidak berpikir lebih dewasa Bahwa kalau dia pakai helm Itu untuk keselamatan dirinya sendiri Tapi untuk orang-orang Yang hanya berpikir hukum Supaya tidak ditilang Gitu kan Jadi ini Yang kemudian Menolong kita Nah secara-secara yang saya kasihi Dalam Tuhan Sore hari ini Tema kita adalah Engarso Sungtulodo Tadi siang ini Pak Marlon Telepon saya Pak Engarso Sungtulodo itu apa ya Pak Engarso Sungtulodo Pak Derman tau gak Ternyata ada temannya Aman Tadi telpon Engarso Sungtulodo itu apa Saya kasih tau Itu berarti Di depan Memberi contoh Di depan Memberi teladan Dan itu memang Diambil dari ayat Yang baru saja kita Lihat Yang baru saja kita Baca Dari Filipi Pasal 3 Ayat 17 Saudara-saudara Ikutilah Teladanku Dan Perhatikanlah Mereka yang hidup Sama seperti kami Yang menjadi Teladanmu Kalau ada orang yang berkata Kayaknya ini rohaku Ikuti teladanku Mungkin kesan pertama apa Yang muncul Yang bisa Mungkin diperhatikan Barangkali orang akan berkata Sombong sekali gitu ya Apakah Rasul Paulus Orang yang sempurna Lalu dia bisa berkata Ikutilah teladanku Tentu Rasul Paulus juga tidak Merasa bahwa dirinya sempurna Dan ketika dia Mengatakan Ikutilah teladanku Dia sebenarnya Sedang mengajak Untuk memusatkan Satu perhatian Kepada Mana yang paling penting Ikutilah teladanku Seperti aku telah Meneladani Kristus 1 Korintus 11 Ayat 1 Jadi Bukan mandek pada dirinya Karena dia Mengerasa telah Begitu berjuang Begitu berusaha Sehingga dia Benar-benar menyadari Bahwa ketika dia Mengikut Tuhan Yesus Dengan Segenap Totalitasnya Dia Telah Menganggap Apa yang Diusahakan Sebegitu rupa Dalam Ayat sebelumnya Sebenarnya dia juga Merasa Bukan Seolah-olah aku Telah memperoleh Hal ini Ini ya Ayat yang ke-12 Dari pasal yang sama Tetapi Dia bukan Bukan bilang Dia sempurna Atau telah Memperoleh Melainkan Aku mengejarnya Jadi Paulus memang Tidak sedang Berbicara bahwa Dia sempurna Tetapi ada Beberapa hal Yang harus kita Teladani Dari kehidupan Rasul Paulus Ada Pesan-pesan Yang sangat penting Yang disampaikan Oleh kitab Filipi Dan di dalam Pasal 3 ini pun Ini sangat Menyolok Yang pertama adalah Pesan Bersuka citalah Di dalam Tuhan Jadi termasuk Di antaranya Kalau ikutilah Teladanku Rasul Paulus juga Memberikan pesan Yang sama Bersuka citalah Di dalam Tuhan Menjadi Semacam Pegangan Orang percaya Yang harus terus Diikuti Yang terus Dihidupi Bersuka citalah Di dalam Tuhan Itu sampai 32 kali Dalam Pas Dalam kitab ini Ini spesial Banget Dan sangat Berharga Bagi Rasul Paulus Karena Sukacitanya Bukan dari Dunia Atau Sukacitanya Bukan dari Hal-hal Yang sifatnya Materi Atau jabatan Tetapi Dia benar-benar Mengajak Bersuka citalah Di dalam Tuhan Lalu Karena ada Orang-orang Yang bersuka cita Dengan Calah Bersuka citanya Salah Bersuka citanya Karena Hawa nafsu Itu Sukacita yang Salah Dalam ayat 18 Karena Seperti yang Telah Kerap kali Kukatakan Kepadamu Dan Kunyatakan Pula sekarang Sambil Menangis Banyak Orang Yang hidup Sebagai Setru Salib Kristus Itu yang Buat dia Menangis Itu yang Terjadi Pada Masyarakat Banyak Orang Yang tidak Bersuka cita Karena Allah Tidak Bersuka cita Karena Kristus Tetapi Mencoba Bersuka cita Karena Hawa nafsu Dan Kedagingan Kesudahan Mereka Ialah Kebinasaan Tuhan Mereka Ialah Perut Mereka Kemuliaan Mereka Ialah Aib Mereka Pikiran Mereka Semata Mata Tertuju Kepada Perkara Perkara Duniawi Jadi Ini Ekstrim Lain Orang Mencoba Menjadi Orang Kristen Tetapi Membiarkan Dirinya Dalam Kehidupan Duniawi Dan Ini Ditegur Dengan Begitu Keras Jangan Mengikuti Orang Orang Seperti Ini Ikutilah Teladanku Jangan Orang Orang Seperti Ini Mbok Tiru Maksudnya Menarik Jadi Karena Ada Contoh Contoh Ini Maka Rasul Paulus Ingin Menunjukkan Ini Yang Jangan Mbok Tiru Ini Yang Jangan Kamu Ikuti Dan Ini Yang Harus Kamu Ikuti Salah Satunya Yang Jangan Kamu Ikuti Adalah Orang Orang Yang Mengikuti Hawa Naksu Yang Pikirannya Selalu Duniawi Yang Pikirannya Selalu Kedagingan Pokoknya Menyenangkan Ya Kalau Orang Menyebut Mungkin Hedonisme Mungkin Kalau Zaman Sekarang Ini Materialisme Konsumerisme Semacam Banyak Banyak Hal Yang Bisa Terjadi Pada Akhir Akhir Ini Dimana Orang Tidak Tidak Lagi Menyangkal Diri Mengikut Kristus Pusat Perhatiannya Tidak Lagi Berjuang Untuk Kemuliaan Kristus Mencapai Hadiah Surgawi Bukan Itu Malah Malah Lupa Seolah-olah Mereka Berpikir Bahwa Akan Hidup Selama Lamanya Di Dunia Ini Sehingga Mereka Merasa Mau Melakukan Apa Saja Selama Mungkin Sebisa Mungkin Menjadi Orang Yang Paling Kaya Yang Paling Dihormati Dan Yang Paling Berpengaruh Dan Yang Paling Berkuasa Dan Itu Yang Sedang Terjadi Tetapi Ketika Rasul Paulus Mengingatkan Ini Bahkan Dia Sambil Menangis Kerap Kali Kukatakan Kepadamu Dan Kunyatakan Pula Sekarang Sambil Menangis Kenapa Pasti Ini Sangat Sedih Ketika Banyak Orang Yang Mengaku Diri Sudah Mulai Percaya Tuhan Tetapi Fokusnya Tetapi Tujuannya Tetapi Aktifitas Sehari-harinya Benar-benar Sangat Duniawi Dan Justru Malah Menjadi Seteru Kristus Karena Itu Kita Diingatkan Kewargaan Kita Ini Kewargaan Allah Supaya Kita Ingat Bahwa Kita Di dunia Tidak Lama Kita Cuman Sementara Kalau Orang Bilang Hujan Batu Di Negeri Sendiri Itu Mereka Lebih Suka Daripada Hujan Emas Di Negeri Orang Sebenarnya Pepatah Itu Agak Konyol Tapi Memang Maksudnya Adalah Seenak-enak Orang Di Jauh Di Perantauan Meskipun Enak Mereka Kepinginnya Pulang Maksudnya Mungkin Begitu Dan Rupanya Apalagi Kalau kita Dibilang Kewargaan Kita Kewargaan Sorga Di Sorga Itu Jauh Lebih Enak Mulia Kudus Kekal Indah Tidak Ada Ratap Tangis Tidak Ada Kertak Kiki Tidak Ada Kesedihan Maka Itu Harus Dirindukan Oleh Orang Orang Yang Punya Kewargaan Ini Senang Berada Di Sana Karena Itu Jangan Pikir Yang Cuman Sepele Yang Cuman Sementara Yang Cuman Perkara Perkara Yang Hawa Napsu Itu Ekstrim Yang Lain Tetapi Juga Ada Ekstrim Lain Yang Ditegur Oleh Rasul Paulus Di Dalam Pasal Ini Ekstrim Lain Mencoba Menambahkan Hukum Torat Kepada Orang Orang Kristen Jadi Kamu Kalau Jadi Orang Kristen Tetap Harus Disunat Dan Rasul Paulus Berkata Dalam Ayat 2 Pasal 3 Hati-hatilah Terhadap Anjing Anjing Hati-hatilah Terhadap Pekerja-pekerja Yang Jahat Hati-hatilah Terhadap Penyunat-penyunat Yang Palsu Ini Dikatakan Ini Yang Ada Di Tengah-tengah Mereka Selain Orang Yang Ekstrim Dengan Membiarkan Hawa Napsunya Bekerja Sebebas-bebasnya Karena Merasa Sudah Diselamatkan Begitu Salah Tapsir Tetapi Juga Ada Sebagian Yang Merasa Bahwa Oke Kita Percaya Kepada Yesus Tapi Itu Tidak Cukup Kita Yang Percaya Yesus Harus Disunat Sampai Ayat ini Sebenarnya Kasar Ayat yang Diterjemahkan Sebagai Penyunat Penyunat Ini Ini Sebenarnya Kalau Mau Di Bahasa Aslinya Kasar Banget Mutilator Ini Orang Yang Suka Mutilasi Jadi Sekali Lagi Ini Paulus Ingin Memberikan Sesuatu Yang Sangat Tegas Jangan Kamu Hanya Potong Potong Aja Sunat Ini Padahal Dia Sampai Ngomong Kasar Menyebut Sunat Sebagai Mutilasi Motong Motong Kenapa Karena Orang Melakukan Sunat Sudah Tidak Ada Lagi Maknanya Bagi Keselamatan Di Dalam Kristus Kristus Yang Sudah Mati Di Kayu Salib Sudah Memiliki Segala Kebutuhan Konsekuensi Makna Daripada Keselamatan Semua Umat Tidak Dibutuhkan Lagi Sunat Supaya Selamat Begitu Tetapi Orang Orang Ini Mencoba Menarik Sampai Dibilang Hati-hati Terhadap Anjing Kasar Sekali Orang Orang Yahudi Menganggap Anjing Itu Binatang Najis Dan Tentu Juga Di Asia Kecil Dan Sekitarnya Anjing Dianggap Binatang Yang Sangat Kotor Karena Biasa Mereka Memakan Bangkai Jadi Benar Benar Ini Sebuah Penghinaan Terbalik Apa Yang Biasanya Orang Yahudi Menganggap Orang Kafir Itu Anjing Ketika Ada Orang Yang Punya Iman Kepada Kristus Dia bilang Udah lah Tapi Kami kan Juga Masih Bisa Mengambil Remah Remahnya Dan Makan Roti Dari Sisa Anak Anak Tuhan Yesus Pernah Sampaikan Ada Orang Yang Punya Iman Seperti Itu Dan Tidak Baik Ngasih Roti Untuk Anak Dikasih Ke Anjing Tapi Sekarang Ini Dibalik Sekarang Ini Dibalik Justru Orang Yahudi Yang Sedang Mereka Percaya Yesus Tapi Kemudian Mencoba Menganggap Bahwa Keselamatan Di Dalam Yesus Itu Masih Kurang Harus Ditambah Sunat Harus Ditambah Syariat Lagi Maka Rasul Paulus Ngomong Hati-hati Kepada Anjing Jadi Ini Malah Jadi Dibalik Bahwa Orang Yang Di Dalam Kristus Itu Sudah Benar-benar Disunat Menarik Secara Rohani Sudah Disunat Jadi Jangan Bicara Soal Yang Lahiri Ya Ayat 3 Dalam Pasal Ini Karena Kitalah Orang-orang Yang Bersunat Jadi Rasul Paulus Kemudian Memberikan Makna-makna Yang Lebih Mendalam Daripada Tindakan-tindakan Lahiriah Itu Supaya Orang Mengerti Jangan Hanya Ini Dilakukan Ini Tapi Tidak Tahu Rencananya Untuk Apa Tetapi Rasul Paulus Memberikan Benar-benar Ini Loh Maknanya Seperti Apa Sebenarnya Disunat Bukan Bukan Hanya Sekedar Di Kerat Kulit Katanya Lalu Tidak Ada Maknanya Apa-apa Itu kan Daging Dia bilang Ini hanya Mutilasi Rasul Paulus Memberikan Kitalah Yang disunat Sudah Kitalah Orang-orang Yang Bersunat Yang Beribadah Oleh Roh Dan Bermegah Di Dalam Kristus Dan Tidak Menaruh Kepada Perkara-perkara Yang Lahiriah Jadi Kalau Kita Mau Meneladani Rasul Paulus Sini Ada Dikatakan Beribadah Oleh Roh Dan Tidak Menaruh Kepada Hal-hal Yang Lahiriah Ini Keteladanan Yang Kita Bisa Lihat Dari Firman Yang Mendahului Jangan Mengandalkan Hal-hal Yang Lahiriah Rasul Paulus Mengandalkan Apa Yang Lahiriah Disini Sekalipun Aku Ada Alasan Dulu Dia Juga Punya Kesombongan Ada Empat Kesombongan Rasul Paulus Dikatakan Disini Saya Keturunan Orang Yahudi Dia Bilang Kalau Dibilang Soal Keturunan Saya Dapat Disunat Pada Hari Yang Kedelapan Bukan Hanya Itu Dia Mentaati Hukum Torah Lebih Lagi Ketika Dia Belajar Firman Dia Juga Tulus Menurut Pemahamannya Yang Salah Sampai Dia Menjadi Penganiaya Jemaat Ini Semua Dikatakan Rasul Paulus Disini Kalau Saya Mau Menaruh Kebanggaan Saya Pada Hal-hal Yang Lahiri Ya Percuma Malah Dia Katakan Apa Yang Dahulu Saya Anggap Sebagai Kebanggaan Sekarang Itu Malah Saya Anggap Ruki Kata Ku Anggap Ruki Bukan Hanya Ruki Tapi Dia Merasa Ini Sudah Merampas Hidup Saya Merampas Waktu Saya Merampas Hidupnya Bukan Hanya Oh Saya Ruki Sekarang Ketika Dia Bertobat Rasul Paulus Benar-benar Bisa Mempertimbangkan Untung Ruki Yang Sesungguhnya Nah Ini Orang Kristen Seringkali Salah Disini Karena Yang Ruki Dianggap Untung Untung Dianggap Ruki Orang Menganggap Materi Itu Untung Rohani Itu Rugi Pelayanan Itu Rugi Pelayanan Itu Ngesel Pelayanan Itu Bosni Bisnis Itu Untung Dapat Uang Makan Enak Seneng Ini kan Akhirnya Rasul Paulus Memberikan Ide Yang Indah Sekali Supaya Kita Bisa Paham Untung Dan Ruki Yang Benar Untung Dan Ruki Yang Benar Ini Pemahaman Yang Indah Sekali Apa Yang Dahulu Saya Anggap Keuntungan Yang Saya Anggap Kebanggaan Sekarang Ku Anggap Ruki Malah Ku Anggap Sampah Ketika Bertemu Dengan Yesus Ternyata Pertemuan Dengan Yesus Itu Nilainya Luar Biasa Indah Luar Biasa Mulia Dia Dia Ingat Sebagaimana Saya Ditangkap Oleh Yesus Saya Menangkap Yesus Begitu Itu Menarik Bahwa Dia Memberikan Kesaksian Yang Jelas Kalau Dulu Dulu Dia Ditangkap Tentu Dia Ditangkap Karena Tuhan Punya Rencana Rasul Paulus Ditangkap Didamsik Oleh Tuhan Kalau Tuhan Menangkap Saya Mesti Dia Punya Rencana Dia Membukakan Cakrawala Baru Membukakan Pikiran Yang Baru Memberikan Makna Yang Baru Untuk Hidupnya Tidak Lagi Mengandalkan Hal-hal Yang Lahiri Tidak Lagi Membanggakan Itu Tidak Lagi Ekstrim Dengan Kehidupan Agamawi Maka Dia Dengan Tegas Menolak Orang-orang Yahudi Yang Dia Sebut Anjing-anjing Orang-orang Yang Melakukan Jahat Oleh Karena Memaksa Orang-orang Kristen Kalau Kamu Percaya Kamu Tetap Tidak Bisa Masuk Surga Kalau Kamu Tidak Disunat Menambahkan Syariat Nah Sudara-sudara Yang Saya Kasihi Dalam Tuhan Akhirnya Kita Bisa Melihat Apa Yang Sebenarnya Harus Kita Teladani Dari Rasul Paulus Yang Harus Kita Teladani Dari Kehidupan Rasul Paulus Adalah Bagaimana Dia Bisa Memilih Kristus Dibanding Dibanding Dengan Kebanggaan Duniawi Dibanding Dengan Kehormatan Kehormatan Lahiriah Dibanding Dengan Banyak Hal Yang Pada Dulunya Dianggap Sebagai Kehormatan Sekarang Dia Merasa Rugi Semuanya Sekarang Dia begitu Konsen Justru Dalam Ayat 10 Yang Ku Kehendaki Ialah Mengenal Dia Dan Kuasa Kebangkitannya Dan Persekutuan Dalam Penderitaannya Dimana Aku Menjadi Serupa Dengan Dia Di Dalam Kematiannya Yang Menjadi Kerinduannya Yang Menjadi Harapannya Adalah Menjadi Serupa Dengan Kristus Itu Yang Dirindukan Punya Hubungan Yang Selalu Intim Dengan Tuhan Dia Bisa Membedakan Untung Dan Rugi Yang Benar Jadi Orang Kristen Jangan Sampai Tidak Bisa Memahami Mana Yang Untung Mana Yang Rugi Karena Kadang-kadang Kita Hanya Melihat Secara Lahiri Secara Materi Maka Untung Dan Rugi Selalu Dikaitkan Sama Materi Sementara Rasul Paulus Mengajarkan Untung Dan Rugi Di Mata Kristus Untung Dan Rugi Tetapi Nilainya Kekal Yang Dia Lihat Yang Dia Perhatikan Karena Itu Dia Mengajak Kepada Kita Semua Untuk Mengikuti Teladannya Dia Di Depan Dan Memberi Teladan Engar So Sung Tulodoh Yang Dia Rindukan Benar-benar Bahwa Pada Akhirnya Dia Akan Memperoleh Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Di Dalam Ayat 11 Dia Selalu Berjuang Dan Tidak Memusingkan Kepada Hal-hal Masa Lalunya Sampai Dia Berkata Aku Melupakan Apa Yang Ada Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Ada Di Hadapanku Dan Berlari Mencapai Tujuan Yaitu Anugrah Allah Dalam Kristus Yesus Hadiah Ilahi Dari Kristus Yesus Itu Yang Harus Kita Teladani Yaitu Bahwa Dia Benar-benar Memusatkan Hidupnya Kepada Kristus Penuh Total Tidak Mencoba Mencari Kebanggaan Yang Lain Dia Menyangkal Diri Dia Mengikuti Yesus Dan Ingin Menjadi Serupa Dengan Yesus Ayat 16 Tetapi Baiklah Tingkat Pengertian Yang Telah Kita Capai Kita Lanjutkan Menurut Jalan Yang Kita Tempuh Apa Yang Kita Sudah Capai Kita Sudah Percaya Kepada Kristus Harus Dilanjutkan Untuk Terus Memiliki Hubungan Yang Intim Dengan Tuhan Menjadikan Dia Satu Satunya Dan Tidak Ada Yang Lain Soal Keselamatan Tidak Perlu Lagi Ada Syariat Yang Lain Tidak Perlu Ada Lagi Sunat Tidak Perlu Ada Selamatan Tidak Perlu Ada Yang Lain Yang Seolah Kita Salib Kristus Sepertinya Masih Kurang Berharga Orang Kristen Masih Bikin Acara Acara Yang Lain Supaya Aman Supaya Terlindung Entah Itu Acara Tradisi Nenek Moyang Atau Entah Tradisi Tradisi Dunia Kita Kita Harus Mulai Menyadari Bahwa Kita Sangat Berbeda Darah Kristus Sudah Cukup Pengorbanan Tuhan Yesus Sudah Cukup Bahkan Sunat Tidak Lagi Membantu Apa-apa Kalau Akhirnya Orang Kristen Harus Disunat Supaya Selamat Maka Itu Berarti Penghinaan Salib Kristus Masih Kurang Jadi Ini Benar-benar Mengingatkan Kepada Kita Semua Ketika Firman Ini Berkata Ikutilah Teladanku Engar Sosong Tulodo Teladanan Itu Adalah Keteladanan Dalam Hal Kita Memusatkan Perhatian Hidup Kita Pada Perkara-perkara Rohani Menyangkal Diri Seperti Rasul Paulus Memusatkan Hidup Adalah Kristus Dan Mati Adalah Keuntungan Ini Benar-benar Tahu Untung Rugi Yang Benar Dalam Keseharian Kita Coba Pulang Kadang-kadang Kita Menilai Untung Rugi Hanya Soal Materi Sekarang Mulai Saat Ini Kita Lihat Ayat Ini Melihat Firman Ini Untung Rugi Itu Bukan Soal Materi Tapi Untung Rugi Itu Adalah Soal Apa Yang Kita Dulu Banggakan Ternyata Telah Merampas Waktu Kita Merampas Kesempatan Kita Melayani Merampas Kita Memuliakan Tuhan Yang Dulu Saya Anggap Luar Biasa Ternyata Ini Justru Yang Banyak Sekali Merampas Persekutuan Saya Dengan Tuhan Merampas Harta Kekal Saya Kan Nggak Kita Sadari Karena Kita Merasa Ini Menguntungkan Ini Profit Lalu Kemudian Yang Semestinya Kita Pakai Untuk Kristus Yang Semestinya Kita Pakai Untuk Kekawan Menjadi Untuk Duniawi Menjadi Untuk Hal-hal Yang Sementara Maka Iblis Berhasil Kalau Iblis Bisa Membohongi Kita Dengan Berkata Bahwa Kamu Akan Hidup Terus Menerus Disini Kamu Kumpulkan Harta Benda Sebanyak Mungkin Kamu Tidak Akan Mati Seolah Berhasil Kita Diingatkan Kita Cuman Sementara Keluargaan Kita Keluargaan Surga Jadi Pikir Benar-benar Untung Rugi Seperti Prinsipnya Rasul Paulus Bagiku Hidup Pertama Kristus Memberi Buah Mati Adalah Keuntungan Itu Dia Tahu Untung Rugi Disini Dan Kita Bawa Ini Kita Yang Kita Penuh Teladani Disini Hidup Rasul Paulus Begitu Terbuka Sejak Dia Bertobat Dan Dia Mengakhiri Pertandingan Yang Baik Dia Tidak Pernah Menyembunyikan Sesuatu Kenapa Kita Begitu Yakin Pada Pengajaran pengajaran Rasul Paulus karena kita percaya Rasul Paulus tidak punya motivasi apa-apa yang lain, tidak mencari keuntungan dan kehormatan manusiawi lagi, maka kalau dia menuliskan itu benar-benar dari sebuah kebenaran yang dia yakini dan dia pegang, kalau dia mau rela mati dipancung untuk menceritakan tentang Yesus, maka saya dengan pasti dia benar-benar tulus dari awal sampai akhir tidak mencari homat tidak ada kebohongan maka saya yakin apa yang disampaikan benar-benar sebuah kebenaran yang dipimpin dan dikuasai oleh roh kudus sehingga benar seperti apa yang saya sampaikan kepada anak saya Rasul Paulus memang seorang pribadi yang memiliki pengalaman yang tulus dan jujur menyampaikan kebenaran mencerahkan bayang-bayang perjanjian lama yang kita sulit pahami di dalam pengajaran Rasul Paulus sekarang kita mengerti bukan tulisannya letterlocknya melalui pengajaran Paulus kita mengerti makna dan kedalaman apa itu sunat apa itu makan nggak makan banyak sekali ketemu dengan Rasul Paulus dia seorang teolog yang luar biasa dipakai oleh Tuhan sehingga kita bisa mengerti perjanjian lama dengan lebih gamblang kiranya Tuhan terus mencerahkan hati dan pikiran kita oleh rohnya amin mari kita berdoa terima kasih Bapak engkau mengingatkan kami supaya kami meneladani Rasul Paulus yang begitu total dia tidak menaruh kepercayaannya kepada hal-hal yang lahiriah dia terus bersuka cita di dalam Tuhan dalam segala keberadaannya kami harus meneladani hidup seperti itu Tuhan kami sungguh-sungguh kadang-kadang begitu loyo begitu mudah menyerah dan seolah-olah suka cita kami mudah naik turun tetapi Rasul Paulus mengingatkan supaya kami terus bersuka cita di dalam Tuhan terus menaruh iman percaya kami kebanggaan kami bukan pada hal-hal yang lahiriah karena kewargaan kami adalah kewargaan syurga dan kami harus mengingat untung rugi yang sesungguhnya terima kasih Bapak terima kasih dengan keterbatasan hambamu mungkin firman ini ada keterbatasan untuk kami dapat menangkapnya tetapi kami juga percaya rohmu yang kudus bekerja sehingga kami dapat memahami mengerti pesan yang paling utama supaya kami bertemu dengan Kristus dan menganggap dan memandang engkau sebagai segala galanya dalam hidup kami dan kami mengejar memiliki kehidupan yang semakin serupa dengan engkau ya Bapak berkati setiap anakmu di tempat ini dengan segala usaha pekerjaannya masing-masing supaya kami dapat mengatur menata kehidupan kami dan kami tahu untung rugi yang terkait dengan kehidupan kami yang kekal terima kasih terima kasih selamat menikmati